Oke coy, jadi untuk video kali ini kita bakal bahas tentang cara Natalia melawan Benedetta ya coy Kebetulan disini kita dapat Natalia dan musuhnya ada Benedetta nya ya coy BTW disini saya bermain apa ya coy, dua ya Main dua orang gitu loh, saya sebagai Natalia dan teman saya satu lagi Harley yang masih legend itu ya coy Kita akan gendong dia lah, kita usahakan ya teman-teman ya Ya kita saksikan saja lah seberapa seru match ini Dan tentunya disini saya bakal fokus ke Benedetta nya ya coy ya Dan berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan ini dengan sangat indah tentunya Jadi untuk pertama yang harus kalian pahami coy ya Kalau kalian lawan Benedetta ini, kalian saksikan dulu tuh Kalian lihat ya coy, emblemnya Emblemnya itu dia pakai emblem Factor ya Jadi kalau pakai emblem Factor ini Benedetta tuh bakal sedikit tebal ya coy ya Kalau dia jago makanya, kita bakal sulit untuk maksa ngelawan dia gitu loh Satu lawan satu ya coy Tapi kalau dia pakai emblem Assassin itu bakal mudah coy Jadi pas banget dia disini pakai emblem Factor Tinggal kita tengok cara main dia seperti apa Dan kalau seandainya dia jago kita tertekan Lihat nanti gimana cara saya untuk mencari peluang untuk mendapatkan kemenangan ya coy Santai, kalem, kalem Kita pantau dulu Oke Kalau bisa kita cicil, kita cicil ya coy ya Kita cegat aja disini dia Biasanya user Benedetta ini udah nyampe disini coy Tapi dia kok lama banget gitu ya Santai, ini kita udah ketahuan sih coy Kalem, tunggu-tunggu dia maju Oke lo terkiling saya Oh super sekali Tampaknya kita disini Kena skill satunya coy Ini sih jago ya coy Santai, aduh Kena cicil lagi coy Santai, kalem-kalem Sabar Yang penting kita jangan sampai ketinggalan minion ya Aduh, kayaknya ketinggalan satu minion ini coy Iya, ketinggalan satu minion Tidak masalah Yang penting jangan sampai ketinggalan semua coy Tapi kalau bisa, kalau bisa sih Tidak ketinggalan sama sekali gitu loh Oke ini sih jago ya coy Kalian bisa lihat tadi damage saya tuh gak berasa coy Santai, ini coba kita cicil lagi ya Kita lihat damage yang kita berikan kepada dia coy ya Santai, santai Langsung kita giling saja Perusahaan, cerot Nah, gak terasa coy Nah, kalian harus memahami hal-hal seperti itu coy Jadi intinya ini gak bisa kita lawan coy Dan dia ini agak jago juga Jadi kita ngelawannya harus sedikit bersabar Dan menunggu peluang Super sekali dia memotong minion disini Permisah-permisah Gak ada yang bisa kita lakukan Tapi setengahnya kita bakal free juga sih Untuk nahan minion disini ya coy Oke Coba kita cicil lagi Aduh, gak bisa coy Gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa dipaksa Oke, langsung kita klik aja Daripada ketinggalan minion Dan kita saksikan disana coy Nah, peluang-peluang kayak gini ya coy ya Gwain tuh harus peka sama map Dia barbar-bar disitu Terjadi pertempuran 3 lawan 1 Permisah-permisah Dan kita disini mencoba untuk melakukan back up Dan dia sekarat saja Kita cegat saja Tentunya disini Terat, next Meninggal dunia saja Heslen didapatkan Natalia Dengan pemanfaatan peluang yang sangat gemilang Wonderful, exclusive, beautiful ya teman-temannya Kita bantai coy Kita bantai Santai, santai Sebenernya gak ada cara khusus ya Untuk melawan dia ini Asalkan kalian itu bisa ngindari skill-skill dia Itu sih udah Udah joss banget Tapi kalau untuk membunuh secara instan Di early game ini susah coy Gak segampang bunuh assassin Atau support Atau core musuh lah Atau MM musuh gitu ya teman-teman ya Cuma disini mereka gak ada pake MM Kita pantau dulu Oke ini Ada Silvana disini Langsung kekiling saja Apa yang terjadi Dan kita Kiling lagi Gak meninggal loh Kalem, kalem, kalem Oke nice, nice, nice Meninggal Silvananya Aduh, tuh, tuh Santai dong Santai dong Aduh, ini gak dapet lotnya nih Sekarat-sekarat semua co Ini Beneditanya bentar lagi datang coy Santai coy, santai coy Aduh Bisa dapet gak tuh Tartrolnya coy Kita clear dulu Jangan sampai ketinggalan minion coy Sebisa mungkin ya Kalem, kalem Oke, super skill datang Hanya busa disini Di ulti saja Tidak pakai temen Oh tidak coy Serosot Nice, nice, nice Permainan sangat indah Kalem, aduh Sekarat coy Nah ini sih Bisa kita bunuh ya Cok ya Kita bakal tes damage dulu Intinya tes damage coy Tap, tap Super skill Oh ini mati coy Sosot Oke dan Crap Meninggal dunia saja Dengan cantik ya Temen-temen ya Kalem hai 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 saatnya atas pada momen tadi itu ya teman-teman akan darah dia tuh nggak penuh Coy putih kalian ready klan gas aja gitu loh klentes Demek gitu ya saat kira-kira itu menggigit nggak Demek kita kalau seandainya gigit kalian teruskan tapi kalau seandainya demeknya nggak gigit kalian terus cepet-cepet tarik mundur coy istilahnya tuh jangan pakai apa ya teman-teman ya intinya itu jeda waktu kita untuk memutuskan mundur atau enggak itu ketika selan kita habis cok kalau sempat selan kalian habis dan kalian itu apa ya Demek kita nggak berasa itu kalian mati coy tapi ini kita giling dulu Cok santai santai Oke setengah darah dia ya Cok ya lumayan sakit juga coy kalem 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 kita cicil lagi nggak usah nggak usah nggak usah sabar-sabar aja ya sabar dia belum multi soalnya jadi sebenarnya ini udah pernah gue bahas ya Cok ya tunggu-tunggu ini kayaknya herlinya mencoba menggang super sekali disana berita terkena ulti dan tampaknya dia sekarang bunga kita giling bung meninggal dunia saja killing spree ya teman-temannya ya jangan sampai butas mamap dan melewatkan peluang-peluang seperti itu coy kalau untuk ngelawan Benedetta dan kont atau kondisi kalian tertekan kayak gini ya Cok ya di sini kita nggak bisa apa ya nge-push gitu loh soalnya kondisi kita ini nggak bisa untuk apa ya nge-nekan Benedetta nya gitu loh dia tuh strong gitu kawan-kawan kalem 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 kita pantau dulu apakah disini hanya bisa kita bunuh saja kita tes dulu killing hayanya super sekali apa terjadi permisa-permisa dan tampaknya enggak perasa demik kita cocok ini terlalu maksa saya teman-temannya Aduh ini ya habis semua skill saya cuma untuk mincar khaya dan harusnya saya tetapi itu udah putuskan untuk tarik mundur coy kata nampak demiknya nggak berasa Jadi kalau untuk pemahaman demik ini udah saya buat videonya di video saya sebelumnya ya Coy akan klik aja di link pojok kanan atas biar lebih paham loh disitu saya saya buat secara detail dan rinci coy jadi kawan saya ini sih herlinya kena baca ticok dan ujungnya dia apa ya untung gak kor katanya hehehehe astaga santai dong kalian itu main sama apa coy user nata sejati gitu loh jadi kalian tuh bakal gue gendong ini kor kita yang nggak bisa kenapa coti temen gue cocok sabar 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 untung dia nggak nggak apa ya coya untung dia nggak bocah gitu loh jadinya enggak dibalas bacotannya santai kalem Oke meninggal dunia saja Aduh kena bantai sana cocok langsung kiri Minion aja coi di konten aja lah video saya sebelumnya ya atau kalian bisa baca di link deskripsi lah nanti saya lampirkan video pemahaman demik Natalia di link deskripsi ya dan cara solusi untuk mengatasi ketika demik kita nggak terasa itu lengkap di situ ini meninggal juga coy ada seputar meninggal dunia saja Heson dapat kalian cara dengan bermain sangat gemilang ya kawan-kawan santai disini ada siapa itu cok si matildanya kalem Oke sambil mantom up coy jadi kalau nampak-nampak sekarat kayak tadi itu jangan sampai dilewatkan gitulah pagi jaraknya itu bisa kita jangkau bung ini sih nggak bisa dipaksa coy nggak bakal meninggal dia dia masih ngeblink 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 cok cok kalem-kalem Oke intinya jangan ketinggalan Minion aja ya coi ya Oke ini bisa kita paksakan saja utik tersebut kelihatan meninggal Aduh lepas loh Aduh cocok Aduh santai 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 Aduh luar pula ulti kita udah kepake cok aktif nggak ready jangan terlalu dipaksa di momen ini aja ya kita coba pantau dulu kita lihat-lihat kondisi dan situasi ini kita cicil aja coy trot nah orang yang bijak tidak akan mengatakan yang sejujurnya pada mana nih cok ini Benedetta harusnya meninggal cobu super sekali cocok dia ngeblink ngeblink gitu loh ini jago ya Benedetta nya ya santai-santai coba kita cari celah disini coy mana dia tadi di arah sini kayaknya coy ini harusnya mati sekali komo Benedetta nya coy aduh ada cok kayaknya dari call Oke kita coba incer hai abu sanya dong Aventry meninggal cocok cok indah sekali ya bung ya peluang coy peluang kalem-kalem kita pantau lagi eh eksekut kita ready ya coy ya cicil aja coy jangan terlalu dipaksa Oke kita pantau lagi main safety aja coy main safety coy pokoknya jangan sampai jadi gini coy kalau inti main aman itu coy kalian tuh bukan yang aman terus gitu enggak ikut war ya istilahnya tuh kan tuh harus pandai-pandai dan jelly dalam melihat kondisi map kayak gini nih contohnya ini kita kiling Aventry ini meninggal coba super sekali cowok Aventry dikit-kiling saja dan XC trot meninggal dunia selanjutnya dapat kalian dengan permain super wonderful ya teman-teman ya kayak gitu coy intinya tuh main safety itu bukan berarti kalian itu tower aja gitu loh enggak mantau situasi kondisi yang terjadi saat pertempuran gitu loh teman-teman teman-teman ya intinya kalian tuh harus selalu mantau kondisi pertempuran saat itu jadi kalian tuh bisa menganalisa dan memutuskan apa yang harus kalian lakukan gitu kalau banyak yang sekarat kalian coba untuk segera masuk ke dalam pertempuran atau membackupnya tapi kalau terlalu jauh kayak gini coy itu kan jauh banget ya di bagian atas tuh hanya busanya sekarat cok nggak bisa kita paksa ya teman-teman ya jadi kita fokus untuk pus aja disini coy kita clear daripada ketinggalan minionnya dan Benedetta nya itu di mid coy ini bisa kita push sih nah walaupun saya tuh nggak nggak kuat melawan benedetta nya coy cuma kita tuh tetap menang turet disini ya teman-teman ya jadi Benedetta yang strong itu dia kalah turet coy Oke nice nice kawan kita mati semua cowok oke bante terus biar makin seru gitu loh ya ampun Herli katanya ini nggak bisa cok kita nggak bisa maksakan bunuh empat hilda soalnya dia bisa ngulti gitu tinggal ngulti dalam turet bahaya coy kalem-kalem kau lihat replay main ini ntar santai coy liat aja replay kemenangan saya gendong ya cok kalau enggak ya kalah antara itulah coy oke Benedetta udah ulti ya cok kalem kita coba killing saja permintaan terjadah super sekali ah nggak bisa coy sisakan dua skill ya cok kalau kalau udah kayak gitu cok udah nggak terasa gitu demiknya dua skill itu jangan pakai untuk nyerang cok ini kita killing saja super sekali apa yang tadi permintaan nggak bisa cocok jangan dipaksa nggak berasa demik kita coy kita tunggu sampai item keempat terjadi ya teman-temannya jamun harus terjadi sudah enak sih kalem santai kalem Oke kita pantau kayaknya sekarang tadi kita giling saja yang bisa astaga cocok bisa ulti pakai minion super sekali untung kita lebih licin ya teman-temannya indah sekali permainan disini saudara-saudara ini sih jago musuhnya ya cok ya nggak bisa diragukan lagi coy ini berat banget ini kayaknya lo saya ini cocok cuma nggak bisa gitu coy kita harus tetap semangat ya kawan-kawan ya kalau kita clear Mino daerah sini ingat sebisa mungkin jangan hancur situ kita coy tadi call dulu ya 51 coy 51 kita bisa bunuh lima ya nyumbang setengah kill dari tim kita oke dan kita ini kalah objektif cok mereka dapat turtle dua kali kalau enggak salah tadi kalem Oke benedetanya udah ulti ya intinya kalau udah ulti sih enak coy ini yang perlu kalian pahami juga cok kalau dia udah ulti perhatikan juga ya dia tuh udah kalau pakai ulti atau belum cok kalau belum pakai ulti kalian silent cuma sedetik itu enggak mati cok itu mah dia pakai ulti itu bisa-bisah kena kena serangan balik gitu loh ini sih meninggal coy karena dia udah ulti sodara-sodara apa tuh kena setun cocok nggak bisa dipaksa nggak bisa dipaksa aduh sorry sorry brother sorry brother saudara tercicil lagi permisaan bersih apa terjadi oke oduh-oduh macet cok aduh hancur lah turut ini bro bro haduh datang pula semua kesini cowok udah kalau kayak gini udah ikhlaskan aja turutnya coy kita langsung rotasi kemit ya cowok ya nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa cowok kita sesep-sesep aduh jangan nyerah coy jangan nyerah coy kalem santai fokus dulu cok fokus dulu cok bisa kakak kayak gini cok oke dauti dia teman-temannya ya pantau terus hal-hal seperti itu ya kawan-kawan ya Nah ini kita clear dulu aja coy pantai kita clear sambil mantau situasi ya pertempuran yang terjadi di sana ya cok Oh Oh ini banyak sekarat coy ini kayaknya kita bisa masuk ke dalam pertempuran perhatikan ya cok ya perhatikan hal-hal seperti ini momen-momen kayak gini ya cok ya oke Hayabusa disana tampaknya sekarat coy kita cegak disini santai kalem tenang Oke ini meninggal Hayabusa coy tegiling saja ultikan saja aduh jago cok loh kampret-kampret Astaga cocok wah ini bener-bener perlu lawannya nih coy tapi enggak masalah ya teman-temannya kita bakal gendong ini meninggal ini mati kita ngapain sendiri cocok langsung kecil aja nancret meninggal dunia saja sangat cantik ya kawan-kawannya Oke benda disana mengeluarkan ulti namun sayangnya entah apa yang dia ulti karena dia terlalu terburu-buru gitu itu loh kalem-kalem Oke dan dapat kita saksikan disana ya cok teman-teman kita sudah meminta untuk menyerah cocok jangan nyerah jangan nyerah Oke kawan-kawan kita udah nolak ya teman-temannya itu kayaknya mereka main-main tiga coy karena disini saya main berdua ya Jadi mereka bertiga itu udah minta nyerah gitu luatu ampas kali ini tim-tim kayak gini ini ya cok tapi asalkan mereka masih main sih enggak masalah ya walaupun mereka minta surrender tapi masih main dengan penuh semangat kayak gini masih masih bisa kita angkat kok tapi yang payah itu kalau mereka sengaja ngeblunder terus habis itu habis itu habis itu saya mati disini enggak cowok enggak cowok habis itu apa namanya Afrika itu udah nggak ada harapan cuma kalau dalam kondisi mereka masih mau main serius kayak gini walaupun ngebacet minta nyerah itu masih ada harapan coy kalau mencoba kita pantau dan saksikan disini pertandingan tamatnya bakal berlanjut ini Benedetta disini coy kita nggak bisa kalau untuk solo kill dia ya Cok setenggaknya tunggu sampai item lengkap baru bisa coy santai-santai kita clear dulu baru kita ikut waria aja sambil pantau pertandingannya coy pantau di minimap itu nampak kok cocok update baru sekarang udah nampak darah-darah yang sekarang tuh nah itu kan sifatnya sekarang tuh ya Bro sekali-sekali toko aja ini meninggal Cok santai-santai Oke super sekali dan setelah meninggalnya saja dan apa yang terpisah dan tampaknya nggak ada yang bisa kita lakukan lagi aduh santai-santai santai-santai kalem sabar-sabar ini Benedetta meninggal C lo ngapain disini Oke langsung giling saja berusaha abis itu walau satu udah sekut sudah dipakai set namun sayangnya nggak meninggal baca Cok Cok dan Hayabusa Oh sorry lah Bro udah dah-dah pasrah Oke pasrah pasrah nesfik mati aduh santai-santai-santai saya lagi agak-agak pesimis ini bisa menang Cok cuma kalau nengok dari kondisi kita ya pola main kita sih bagus cuma tim kita ini agak berat gitu loh kalem-kalem-kalem Oke mereka ngelort ya Bro santai coba kita encer Hayanya ya karena Hayanya udah ulti tadi coy kalem kita pantau lagi kita amati kita resapi langsung tegiling saja Hayanya disini berusaha dan super sekali dan cerot meninggal disini saja dapat saja ya bisa disana walaupun kita meninggal setidaknya kita dapat mengamankan agar mereka tidak melakukan Lord ya teman-temannya dan kita saksikan disana Herli terkena ulti Benedetta dan Herli sekarang menghindar saja Herlinya disana Flicker saja kufranya dan tampaknya disana yuzongnya sangat perkasa mencoba untuk mengincar benedetanya namun saya benedet terlalu kencang serot nah nggak terkejar cocok indah sekali dan kufra bisa mencoba untuk membackup namun sayangnya semua pemain kabur ya dunia aja sok jago wakwakwakwakata Esmeraldanya jadi ini yuzong sama esmenya saling bacot bajotan coy wanjai ini kayaknya musuhnya nggak sadar kita ngelort cok Oke nesnes kita coba deh dulu aja ya mudah-mudahan Lordnya dapat kita saksikan seberapa pro teman saya pakai retribusnya nah seri sangat gemilang sekali walaupun kamu agak ampas disini setidaknya retrim nggak ampas lo cocok bisa kena maki gue cok kalau dia nonton video ini cocok santai kalem 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 kita pantau lagi Oke aduh meninggal semua cok seenggaknya kita dapat Lord ya teman-teman ya jadi setidaknya disini kita masih bisa bertahan walaupun empat lawan lima itu bentar lagi untuk coy siapanya silvananya Oke kita coba fokus dapatkan turet-turet yang apa ya yang 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 nggak dijaga gini coy itu mereka pasti bakal fokus nahan Lordnya Aduh ini minta nyerah terus lu cocok sabarlah coy gue gendong ini cocok santai-santai Oke dapat-dapat setidaknya disini Oke matrilda disana mencoba untuk menahan namun nggak bisa ditahan coy kita pantau ini seharusnya kita udah bisa ya solo kill matil tanya ya level kita level 15 Coy kalah jauh dia kita pantau dulu biar kemastikan enggak ada temen-temennya gitu loh kayaknya sifri nih cok langsung kita giling saja langsung giling mengapa yang tadi meninggal dunia saja Sony dapat kelelata liya teman-temannya dan mau nunggu apa sih nggak bisa menang ini blok mainnya katanya Astaga memang nggak ada nggak ada semangat untuk menang cocok cuma gue disini sama herlinya ya herlinya herlinya walaupun mainnya agak-agak ampas segitu setidaknya dia masih serius gitu loh bro kalem aduh ini sebenarnya kita udah bisa ya solo kill siapa nih cok siapa namanya eh esmeralanya ke cuma karena ada hayanya disini nggak bisa kita paksakan coy kalem Oke semuanya disini oke tampaknya bakal terjadi pertempuran disini teman-temannya kita agak fokus sama map cok Oke ini kita coba aduh hayanya nih ada jauh di backupnya smenya cocok santai 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 kita pantau lagi kita pantau sabar ya teman-temannya sabar aja jangan terlalu nafsu cok oke nah kayak gini coy kalian nge-clear sambil nonton pertandingan karena baru kalian datang sebagai superhero pemuda India yang datang kesiangan gitu ya teman-teman ya tapi nggak kesiangan aku tetap menang pemuda India itu cok oke langsung tegiling saja hanya bosan ini dan cerot meninggal dunia saja ya teman-temannya sangat indah sekali trik pemuda India yang ditanjut yang ditunjukkan oleh Natalia disini ya teman-teman ya walaupun dia telat datang setidaknya dia berhasil untuk membahas nih semuanya ini sih langsung kenain cok cok udah habis semuanya cok cok nah indah sekali cok santai santai jadi sabar itu nggak akan mengkhianati ya teman-teman ya sangat wonderful sekali di sini oke indah sekali item terakhir kita udah jadi harusnya bisa kita enjoy ini kita bunuh dulu matildanya kalem kalem sini matilda sayang-sayang sini Aduh dia terlalu jauh jadi kita fokus Touret aja coy ini sih kena enco udah fokus Touret aja lah ya teman-temannya nah sangat indah sekali ya bong-bongta positif win jadi intinya gitu aja sih ya teman-temannya kalau untuk melawan Benedetta itu pemahaman damage itu baru-baru kalian kuasai ya jadi kalian tuh nggak bisa asal-asal paksa nyerang terus dan kalian tengok emblemnya itu yang paling penting juga abis itu kalian lihat skill ultinya cuy kalau kalian nge-silent seandainya DM kalian nggak berasa dia belum ulti itu jangan kalian paksakan walaupun dia udah ulti tapi DM kalian nggak berasa itu jangan kalian paksakan intinya kayak gitu aja sih kalau untuk melawan Benedetta ya dan kalian kalian tuh harus bisa mantap luang dapat gonse dong Benedetta nya cocok tuh mamam banyak bacot si tim kita ya coy ya jadi sekian ya untuk video kali ini ya semoga kalian bisa terhibur dan dapat ilmunya salam solo player ya